Ibu hamil makan nanas, apa manfaat dan dampak buruknya? Banyak mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh makan buah nanas. Padahal banyak nutrisi dan manfaat yang ditawarkan buah ini untuk bumil. Hal yang perlu ditegaskan, bumil perlu bijak ketika mengonsumsi nanas. Pastikan juga untuk makan langsung buah yang segar tanpa pemrosesan. Selama masa kehamilan, ibu hamil tentu sering mendengar berbagai mitos seputar kehamilan. Salah satunya adalah tidak boleh makan nanas saat hamil. Buah berbentuk unik tersebut dianggap memiliki kandungan asam tinggi yang berdampak buruk bagi kesehatan ibu hamil. Terlepas dari fakta tersebut, apakah benar ibu hamil dilarang makan nanas? Ibu hamil makan nanas, apa manfaatnya? Buah nanas merupakan buah yang tumbuh subur dan sangat mudah didapatkan di area beriklim tropis, seperti Indonesia. Rasanya yang asam dan segar membuat buah ini disukai banyak orang, termasuk ibu hamil. Buah nanas sendiri memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, seperti vitamin C, vitamin A, magnesium, zat besi, natrium, sukrosa, fosfor, kalsium, dan juga enzim bromelain. Nanas sebenarnya merupakan buah yang sangat menyehatkan, apalagi jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Berikut manfaat makan nanas saat sedang hamil. Membantu proses persalinan Kandungan enzim bromelain yang terdapat dalam nanas diduga dapat membantu melunakkan leher rahim dan memicu terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Dengan begitu, proses persalinan bisa berlangsung dengan lancar. Hal yang perlu diketahui sebelum mengonsumsi adalah, ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi buah tersebut dalam jumlah banyak karena bisa menyebabkan diare. Meredakan rasa cemas Makan nanas saat hamil dapat meredakan rasa cemas, apalagi bagi ibu yang tengah menanti kelahiran si buah hati. Fakta yang satu ini didukung dengan adanya kandungan vitamin dan flavonoid pada nanas yang memiliki efek ansiolitik, yaitu membantu meredakan kecemasan. Menypercantik kulit Ingin memiliki kulit yang cantik saat sedang hamil? Coba konsumsi nanas. Segelas jus nanas mengandung 79 mg vitamin C yang dapat membantu tubuh memproduksi kolagen dalam jumlah yang lebih. Dengan begitu, ibu hamil tidak perlu lagi takut dengan masalah pada kulit yang biasa dialami saat hamil. Sumber Nutrisi Yang Baik Untuk Ibu Dan Janin Makan nanas saat hamil tidak ada salahnya, karena nanas berisi kandungan nutrisi yang lengkap untuk kesehatan ibu dan janin. Asam folat pada nanas dapat mencegah bayi terlahir cacat. Zat besi pada nanas sangat dibutuhkan untuk memproduksi darah, magnesium, mangan, dan vitamin B6. Untuk mengetahui takaran yang pas dikonsumsi untuk ibu hamil, silakan temui dokter di rumah sakit terdekat saat ibu sedang melakukan pemeriksaan rutin kehamilan. Takaran masing-masing ibu hamil pastinya akan berbeda. Jadi, jangan asal menebak, tanyakan langsung pada ahlinya. Makan nanas saat hamil, apa dampak buruknya? Selain manfaat baik, buah nanas juga bisa memberi dampak buruk bagi kehamilan. Berikut alasan mengapa ibu hamil sebaiknya tidak mengonsumsi nanas. Menyebabkan keguguran atau lahir prematur Seperti yang telah dijelaskan, efek bromelain pada nanas dapat memicu terjadinya kontraksi. Jika kontraksi terjadi pada saat yang tidak tepat, nanas bisa saja menyebabkan bayi lahir prematur atau bahkan mengalami keguguran. Jadi, jangan mengonsumsi nanas dalam jumlah berlebihan di awal kehamilan. Berdampak Buruk Pada Kulit Bayi Mengonsumsi nanas yang dihidangkan saat panas bisa berdampak buruk pada kulit bayi. Tak hanya itu, alergi kulit bayi juga bisa saja terjadi. Kedua hal tersebut disebabkan karena nanas yang disajikan panas dapat mengeluarkan zat beracun yang menjadi penyebab. Makan nanas saat hamil boleh-boleh saja dilakukan untuk mendapatkan manfaat nutrisinya. Bagi ibu hamil yang ingin mengonsumsi nanas, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi nanas yang masih segar. Hindari mengonsumsi nanas dalam bentuk jus atau minuman kaleng, karena enzim bromelain di dalamnya sudah rusak. Jangan lupa untuk diskusikan dengan dokter sebelum mengonsumsi buah yang satu ini. Jangan lupa untuk mengonsumsi nanas yang dihidangkan saat panas. Jangan lupa untuk mengonsumsi nanas yang dihidangkan saat panas.